Hai iklan apa ini nginep di rumah bu Haji tuh kayaknya ada orang sehat siapa ini Allah Wahid eh loh ini orangnya pustad sehat pustad kaya 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 lama nggak ini mas yang bener mas itu merasa antep itu terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis, jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet, sihir, gendam, guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Bu Haji, kenapa menyabulin yang bawah saja? Udah, Bu Haji, ading ini tidak kuat saja. Tidak kuat, Bu Haji. Saya nunggu di depan, Bu Haji. Bu Haji di sini saja. Ritual apa ini? Nginep di rumah Bu Haji itu. Ternyata... Tidak enak, ini apa ini? Apa pusakanya ini? Kelemahannya Bu Haji atau apa? Kekuatannya gitu ya. Kekuatannya ada orang. Dukung! Assalamualaikum. Sehat. Siapa ini? Kok bisa masuk ke sini? Sehat, sehat. Saya dengar-dengar rimpu. Di sini ada yang kumpul ke bawah. Maksudnya kumpul ke bawah gimana, Mas? Ada orang yang berbuat musuh di tarik tiap malam. Ya emang, kenapa emang? Makanya itu. Saya datang ke sini untuk mestiin. Bener nggak itu? Kalau bener? Ya, harus dihukum ada di sini. Saya nggak terima sebagai ketua penguruh di sini. Kampung saya tercoret. Emang di rumah Bu Haji ini sering kumpul ke Bu? Pagi aja warga sini gerbek Bu Haji-nya. Banyak nanti. Saya mau interogasi kamu dulu buat mestiin. Ya. Mas, sebagai apa di sini? Ketua pemuda saya di sini. Ketua pemuda? Ya. Banyak laporan yang suka-suka ini. Saya ke sini buat mestiin. Bener apa nggak di sini? Terus? Terus kamu ini siapa? Ya biasa aja Mas. Nggak usah nunjuk-nunjuk dong. Saya sudah baik-baik nanya. Kamu aja kerebut di sini. Mas, mukanya itu jangan nyolot. Gimana nggak saya nyolot? Ngomongnya biasa aja. Kamu sudah berbuat macam-macam di tempat saya. Seolah-olah Mas ini nuduh saya. Bukan nuduh. Tapi saya ngomong dengan fakta. Mana Bu Haji-nya ini? Bu Haji di kamar mandi. Oh, nge-perut nggak? Ya emang ritual saya tadi sama Bu Haji. Katanya nggak apa-apa. Benar ini. Kamu ini. Harus juga mempancung ini. Ya saya juga sebagai... Saya kan bukan warga sini, Pak. Iya. Lu siapa? Gua baru lihat. Saya kan tamu ke sini. Saya nginep sehari di sini. Gitu. Saya nginep di rumah Bu Haji. Lu bukan sehari. Nanti tanya aja Bu Haji yang nggak percaya, Ma. Bu Haji mana? Lagi mandi. Mandi. Iya. Terus itu? Apa? Pasah. Habis siapain? Habis mandi saya juga. Baru? Mandi bareng. Lu Bu Haji? Iya. Parah loh. Harus dilaporin ini. Benar ini. Ya laporin gimana ya? Laporin aja. Di sini apa ini? Saya nggak tau ini punya Bu Haji bukan rumahnya Bu Haji ini. Bau-bau ini Amis ini. Harusnya Mas nanyanya sama Bu Haji. Kan Bu Haji yang punya rumah ini. Kamu ada di sini. Kamu aja dulu. Saya kan tamu. Ya tau tamu. Tapi kan kamu udah nginep di sini kan? Udah nginep saya di sini? Ya udah. Tapi kan saya nggak macam-macam. Nggak macam-macam gimana? Orang itu basah tadi habis mandi bareng katanya. Basah apanya yang basah? Itu. Burung kamu. Titip kamu tuh. Sarung ini Ma. Itu. Basah. Gue jangan ngoles. Kamu jangan ngodoh kamu. Siapa yang ngodoh? Kamu tadi barusan itu? Gue ngomong dengan secara fakta tuh. Terus Mas ke sini mau ngapain? Nanya-nanya apa? Gue pengen buktiin. Buktiin apa? Kalau Bu Haji ini di sini kumpul-kumpung nggak? Ternyata benar kumpul-kumpung di sini. Bukan saya yang kumpul-kumpung. Bu Haji. Banyak tuh ada ruang khusus. Saya di ruangan ini. Tamu yang. Tamu ruang tamu. Sama kamu juga? Kalau saya nggak Mas. Nggak dikit? Nggak banyak. Itu iya tetap. Nggak banyak nggak dikit. Ngerasain kan? Ngerasain kan? Ngerasain apa? Sekali dua kali lima celup. Tanya aja lah Mas siapa saya ngerasainnya. Sama Bu Haji? Nanti saya nanya. Kamu aja dulu saya interokasi di sini. Ini tanyain aja sama Bu Haji. Mas punya loko Samsung nggak? Samsung nggak ada habis. Apa aja? Ada juga ini. Nggak apa-apa. Soalnya saya ngutang deh Mas. Saya nginep di sini nggak bawa duit. Nggak bawa apa Mas? Kamu jauh-jauh ke sini selain Bu Haji aja. Malau-malauin Bu Haji. Enak loko sama Mas ini. Tiga biji? Signature lagi. Iya. Mas berkah lah. Ada Mas. Yang ada gue apes di sini. Apes gimana Mas? Ya lo berbuat kumpul kebo sama si Bu Haji itu. Nggak senang tempat gue dibikin. Saya ini nggak kumpul kebo. Saya nginep. Apa namanya? Saya nginep juga. Banyak tamu di sini rame. Kamu dari tadi ditanya kelesmu loh. Jangan nungguan nunggu emosi. Ngepecahin pahlawan nih. Pake ini nih. Sekarang gini Mas mau buktiin saya bener apa salah apa enggak gitu. Apa? Kesalahan Mas. Nah. Gimana kalau. Gini aja. Kalau lo benar. Lawan dulu gue. Kalau saya nggak kumpul kebo. Kita tarung nih. Iya. Yang menang. Kalau saya menang saya nggak kumpul kebo gitu. Kalau saya kalah berarti saya kumpul kebo. Iya. Misalkan saya menang nggak kumpul kebo. Ada dua syarat. Misal. Apa? Yang kedua. Sumpah pecoh. Yang penting kita tarung dulu. Jadi tarung dulu nih. Kalau saya kalah berarti saya kumpul kebo. Iya pasti. Kalau udah kumpul kebo. Di hukum pacung. Sama warga sini. Iya di arah keliling. Diteriakin maling gitu. Berdua sama gue Haji. Tukang memperut. Biar tuh rasa. Tarungmu kayak gimana maksudnya? Tarung catur. Kita tarung tanang ke dalam. Tanang ke dalam? Iya. Ya udah. Lo siap-siap. Iya. Ketua pemuda. Kok ada punya ilmu ini? Ilmunya dari siapa? Jangan kan Bu Haji juga yang ngisi ilmunya ini. Mana nggak dikasih makan saya. Disini. Banyak janin bayi disini. Kamu akan panggil ustad disini. Kamu akan panggil ustad disini. Kamu akan panggil ustad disini? Tidak takut saya. Awas. Mau ustad kek mau apa ya di kampung ini. Mas saya jabannya. Awas. Gaya dong. Ketua pemuda. Petung tang. Peteng tang. Peteng tang. Peteng tang. Wah ngajar. Nggak tahu. Lawan saya itu dukung besar. Ketua pemuda. Ustaz. Ini orangnya Pak Ustaz. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Mana Aina Jikta? Mana Aina Jikta? Mana Aina Jikta? Ana. 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 Ustaz. Hayr. Ustaz. Man Aina Jikta itu bapak dari mana? Bahasa Arab. Ini mas. Ketua pemuda yang benar. Mohon maaf saya bukan ngerendahin ilmu Pak Ustaz ya. Jangan malu-maluin saya. Sarung udah pakai ini. Jangan malu-maluin. Saya jadi curiga nih. Saya jadi curiga. Saya bukan ngerendahin ilmu Pak Ustaz nih. Terus? Saya kan negur dia pakai bahasa Arab. Man Aina Jikta. Maksud saya kamu dari mana? Asalnya. Saya orang sini. Orang sini. Warga sini. Tapi malah jawab saya. Dia pernah buruk-buruk di Arabi Saudi di sana. Tapi kenapa nggak bisa bahasa Arab ini Ustaznya? Dia kelamaan di sana. Jadi dia nggak tahu. Kelamaan ngumprot? Iya. Ngumprot baiklah ya. Jangan malu-maluin warga di sini dong. Kenapa? Sudah terpandang di sini. Saya Ustaz. Aku nggak jadi Arab 3 tahun. Jadi Imam. Ya Pak Ustaz. Ada apa Pak Ustaz? Kenapa ini? Ada acara apa ini? Saya dengar-dengar di sini. Acara kubur-kubur. Benar Pak Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz. Sebelumnya. Tidak boleh itu. Dosa itu. Dengarkan dulu Pak Ustaz. Sebelumnya begini Pak Ustaz. Saya Kim Ercon dari Maja Rangkas Biktung Banten. Oh. Budak kulon. Hmm. Kulonon. Hmm. Saya ditamu di sini Pak Ustaz. Oh. Jadi ada tamu di sini? Saya ini di rumah Pak Haji. Hmm. Yang saya tahu Pak Ustaz. Ya saya baru semalam di sini. Hmm. Yang saya tahu di sini. Benar banyak yang kumpul kebo. Hmm. Banyak kesesatan. Tapi saya enggak kumpul kebo Pak Haji. Oh Pak Ustaz. Sama juga. Tetap dulu. Kalau bukan kumpul kebo. Kenapa Anda ada di sini? Hmm. Ayo. Saya tamu. Saya bilang tadi. Saya ada visit tersendiri gitu Pak Ustaz. Terus? Oh. Nah. Saya. Melihat banyak yang kumpul kebo muda muda. Ini rumahnya Bu Haji. Ini ada ruangan bawah tanah. Hmm. Ada ruangan pasien. Ada ruangan tamu. Itu banyak yang kumpul kebo. Sama dia juga Pak Ustaz. Sama dia juga Pak Ustaz. Sama juga. Tapi. Apalagi kamu di sini sudah minum satu malam. Minum satu malam. Minum satu malam. Nah itu. Itu masalahnya. Kalau kamu udah minum satu malam. Pak Ustaz sama aja kamu juga kebo kebo. Ya. Tamu satu kali 24 jam harap lapor RT. RT. Ini apa ya. RW. Kadus. Siapa aja. Nah saya belum 24 jam Pak Haji. Oh. Kalau ke jam 2 siang. Saya baru 24 jam. Hmm. Saya tahu undang-undangnya. Hmm. Saya juga. Banyak dekeng pengacara. Tenang aja Pak Haji. Jam 2 nanti saya izin. Karena saya di sini mau lama. Mau seminggu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Pasti kamu juga. Kumpul kebo bersama Ibu Haji. Ya. Jangan dilepasin. Ibu Haji nya kan lagi mandi. Nah itu. Tadi saya mandi bareng sama Ibu Haji. Nah. Tapi itu strategi saya. Tenang aja. Terus. Saya tidak kumpul kebo. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Haji. Kalau anda berasa tidak bersalah. Tidak merasa kumpul kebo bersama Ibu Haji. Jadi sebagai Ustadz di sini. Iya. Sesepuh di sini saya. Iya. Sesepuh yang paling tua di sini. Terpaksa. Kalau anda gak mau jujur. Hmm. Terpaksa. Mau enggak. Menanggung risikonya. Ya siap saya nanggung risikonya. Siap. Iya. Saya mempertanggung jawab konsekuensi yang ada yang sudah saya ucapkan. Benar. Kamu bisa. Benar sekali. Oh. Oke. Benar kamu mau siap. Benar. Oke. Jadi di sini aturan di sini. Barang siapa yang berjinah. Kumpul kebo, segala macam. Itu wajib disumpah pocong. Tapi saya gak setuju Pak Haji. Pak Ustadz kenapa saya doang yang disumpah ini kan banyak. Kamu ada di sini. Di ruang tamu. Cuman dia di sini. Di ruang tamu banyak. Kita ke ruang tamu aja. Gak mau. Tamu. Lah. Kamu aja dulu. Yang kumpul kebo itu bukan saya. Kenapa saya yang disumpah pocong. Ada tuh di ruang tamu banyak. Gede-gede susunya. Tidak. Udah yang seminggu. Udah yang sebulan. Udah ada yang tujuh tahun. Iya. Tapi yang pertama kamu dulu. Saya jadi curiga ini kok. Saya duluan yang disumpah pocong. Iya. Iya. Di sini. Kamu di sini. Apalagi sudah minum satu malam. Ya. Baru satu malam aja saya banyak menemukan kejadian aneh di rumah Bu Haji ini. Coba ceritakan. Anehnya apa? Pertama ada anak perempuan. Mau ngebunuh orang tuanya. Terus? Gara-gara gak dibeliin mobil. Hmm. Gak dibeliin motor. Hmm. Ah ibunya bapaknya mau dibunuh. Satu. Hmm. Kata Bu Haji bagus. Gak apa-apa ngebunuh orang tua kan sesat Haji. Yang kedua saya kedatangan tamu memperbesar kelamin. Hmm. Si 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 ini si otong. Hmm. Langsung bisa jadi gede. Tapi syaratnya harus bawa janin. Bawa janin. Kata Bu Haji gak apa-apa itu gak sesat. Dua. Hmm. Yang ketiga saya juga ngeliat di sini ada. Yang Open BO. Supaya banyak pelanggan bawa janin lagi Pak Haji. Paus Dadi suruh Bu Haji. Sebaiknya Paus Dadi ini tanya sama Bu Haji. Dan ke saya. Tapi ya. Jangan percaya. Ya. Dia cuman alasan. Iya betul. Dia cuman mengalihkan pembacaraan. Bagus. Ya dia gak di hukum pancung sih. Tahan. Jangan terlena sama dia. Tidak. Tidak. Pak Ustadz tetap kekeh. Saya ada tamu. Ini gak ganti-ganti baju ini. Gak gini aja. Ya gimana. Pak Ustadz. Itu tadi. Kata Pak Ustadz. Perjanjian Pak Ustadz tadi. Jadi. Kalau kamu gak merasa. Gak mau ngaku. Apa gimana. Gak mau apa. Gak merasa bersalah. Gitu tadi. Tangkep pasah dia ini. Kamu harus. Jadikan apa. Harus siap menerima. Menerima apa. Jadi. Sumpah Pocong. Ya. Saya siap Sumpah Pocong. Cuman sebelum di Sumpah Pocong Pak Ji. Hmm. Pak Ustadz. Hmm. Saya mau nanya. Kenal Guru Samir gak? Guru Samir. Mungkin Pak Ustadz pernah. pernah. Berguru bareng dengan. Guru Samir. Guru Samir. Gila. Guru Samir. Guru Samir. Guru Samir siapanya dia? Coba. Saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Emang Guru Samir itu siapanya dia? Siapanya ini. Nah. Siapanya kamu? Teman saya. Teman? Ya. Benar teman? Ya benar. Teman. Jadi kemarin warga. Ada yang bilang. Ada yang nungu. Jasad-jasad. Katanya Guru Samir. Ini ramai orang. Saya lihatin mukanya satu-satu. Takutnya Guru Samir ini ikut. Jadi pengikutnya Bu Haji. Tapi gak ada. Mungkin ada ruang rahasia di sini. Pak Ustadz tahu. Sponakan saya itu menemukan. Melihat ya. Melihat Guru Samir memang ada di sini. Waktu itu. Hmm. Bersama Ibu Haji. Hmm. Habis itu. Entah. Kemana. Gila. Gak tahu. Memang bersama Ibu Haji. Guru Samir. Ya udah. Pak Ustadz kalau emang gak tahu mah. Terus. Gimana? Pak Ustadz Sumpah Pocong. Di mana Pak Ustadz Sumpah Pocongnya. Di sini. Di sini aja. Ya siap aja orang saya. Kumpul kebong. Enggak apa enggak. Siap di Sumpah Pocong saya. Oh. Jadi kamu siap. Siap lah. Hei. Kamu ambilkan kain. Siap. Ya. Kalau gak berneka. Siap. Kalau ini Sumpah Pocong ini. Dia mau. Gak merasa bersalah. Jadi kita berikan. Siap. Oke. Ambil bernekanya. Ya. Di sini. Cepet. Cepet. Tidak percaya. Itu mandi. Itu habis apa kamu. Ya habis mandi. He. Habis mandi. Ini. Ini salah satu. Kok Sumpah Pocong ini. Kan alat-alat santet. Saya tahu mas. Ini alat-alat santet mas. Bukan. Ini buat nyantet ini. Udah. Ada tanduk kijang. Ada gabah. Ada jarum. Ada boneka. Ada. Poto saya. Kayaknya niat banget. Ini mau nyantet saya. Apa mau Sumpah Pocong ini. Sumpah Pocong. Oh gitu. Ya. Karena di sini. Ustadz. Sesepuh di sini. Ustadz mohon maaf. Ajaran dari mana kok Sumpah Pocong. Kok pakai media santet ini. Ini ajaran. Sudah ada dahulu. Dahulu. Dahulu dari warga sini. Wah Pak Ustadz yang sesat ini. Oh tidak. Tidak sesat. Sumpah Pocong itu nggak pakai media santet. Aduh Pak Ustadz ini. Atas siapa. Duduk tidur aja Pak Ustadz. Nah. Kita Sumpah Pocong di sini. Berbaring kamu. Berbaring. Sini udah ngerokok. Gak apa-apa sambil ngerokok. Oh. Ajaran. Oh tidak boleh. Karena ini ajaran. Tahu ketua pemuda ini. Oh sebanyak peraturan-peraturan di sini. Asal aja ketua pemuda. Hmm. Berbaring. Berbaring hadap sana. Oke. Tutup. Oke. Sebentar kaki saya mas sakit ini mas. Aduh. Aduh. Masih muda udah kebanyakan mengaruh ini. Lama nggak ini mas. Yang bener mas. Udah diem. Itu media santet itu. Kok sumpah Pocong begini saya. Mau diem aja lah saya pasrah. Hmm. Hmm. Ustaz. Mana dia nya. Hmm. Taruh di kepalanya. Kalau dia berbohong. Hmm. Dia itu pernah ajak. Apa kayak. Ini salah saya. Tapi kayaknya nyantai sih mereka ini. Kok sumpah Pocong kayaknya. Coba kita lihat aja ya. Biar Pak Ustaz yang membaca mantra-mantra nya. Ya. Siap. Yang bener Pak Ustaz baca mantra nya. Ya. Aduh. Allah 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 Allah. Hmm. Ya Pak. Ini proses sakit. Proses sakit kena aja nih. Proses sakit? Iya. Wah. Nah tiba-tiba udah kumpul kebo. Hmm. Ini bukan sumpah Pocong kayak begini. Ini. Ini pucay kena santet ini. Kupul kebo ini namanya ini. Coba terusin aja sumpah Pocong ya. adil di sana disitu ya hadirlah datang kalah datang kalah yang bener postan kayaknya dia ini merasa kesakitan enggak eh orang saya joget postanari eh gimana ha postad ini kamu jujur sama pak ustad pak ustad yang jujur sama saya harusnya eh kamu udah ketawa udah kejang kejang kejalannya itu orang saya narik kamu ngelontong 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 ini salah satu mediasinya disini pak ustad sebagai sesepuh disini yang terkenal disini barang siapa yang kupon kebok eh maupun apa itu harus di sumpah pacar tapi kan saya gak kenapa-kenapa ya tadi kita kejang ini sengaja kan ikutin musik itu pohon pohon ya postad yang ngeles kita arak aja gimana kita panggil warga semua disini apa dipancong aja iya kita arak keliling sekalian keliling tuman iya coba sini coba sini saya juga bisa bikin kalian kejang-kejang mak majo sini sini tapi kalau ada bu haji kesini jangan bilang-bilang ya kenapa emang kenapa kan saya kemana-mana tuh diawasin terus sama bu haji kamu takut sama bu haji enggak siap ternyata saya juga masih bisa nyantet dulu juga saya pernah belajar santet masih bisa nyantet jadi Ustaz bisa nyantet bisa Ustaz kenapa ini aku ya tuh saya mah bisa malah lebih hebatan santet saya pernah petang kayak gini nih nah kamu sebenarnya siapa udah saya bilang saya ini kimerco saya tahu ini alat santet ini alat santet gitu saya ini ahli spiritual gitu ini iya tahu bener kan jujur iya emang bener bener kan iya ternyata ini poset poset bodong kan bener iya bayaran bayaran seseorang ini Ustaz Ustaz siapa yang mau sampai minta lah eh 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 Madu Rukiah, Cap Mercon, adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuh, dikepoh oleh guru besar, Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelum saya obatin, kalian memang harus saya kerjain dulu, gitu lah. Dalam hitungan ketiga, kalian berdua aduk ilmu tenaga dalam. Satu, dua, tiga. Kita aduk kesaktian di sini, Pak Ustadz. Ronde pertama. Ronde pertama. Terima kasih, Pak Ustadz. Serima kasih, Pak Ustadz. hebat juga bisa ngalahin saya kalau menunggu jangan jadi ustaz jangan jadi ustaz jangan sebut-sebut dua kapal tercaya ustaz dengar julan cilap jangan ada yang memanggil bu Haji kalian terus aja tarung disini iya bu Haji sama-sama kuat kamu kamu belum seberapa yang kamu dimana sama ustaz kurang ajar kamu yang kurang ajar macam-macam ayo keluarkan imum lagi setan hadirah selamat menikmati Ayo, kamu punya ilmu lagi? Ustaz, mending kamu pulang saja, jangan ikut campur ini, biar urusan gue, karena ini, salah satu mangsa gue, gue akan perot ini Ustaz, gue akan jebak, mending lu pulang saja, jadi lu yang ngatur, Ustaz, mending lu pulang, jangan ikut campur, kamu gak mau? Kalau lu gak mau, kita dua, siapa yang pantas? Ayo, kita aduk kesertian, jangan mudahin saya. Ustaz, mending lu pulang saja, jangan mudahin saya. Ustaz, mending lu pulang saja, jangan mudahin saya. Ustaz, mending lu pulang saja, jangan mudahin saya. Ustaz, mending lu pulang saja. Ustaz, mending lu pulang saja, jangan ikut campur. Oke, ilmu sangat sakti, tapi saya tidak akan menyerah. Oh, lu ngurungin ya, terpaksa. Gue habisin lu di sini, sekarang juga. Rapat! Gak. Ya, Bu Haji, gak ada apa-apa, Bu Haji. Pak, saya izin keluar, Bu Haji.